Selamat malam, selamat datang di acara webinar yang diadakan oleh ASB, Handal Semesta Berjangka. Bapak-Ibu sekalian kembali lagi bersama saya dengan wakil pialang dari ASB, nama saya Joni. Nanti yang akan mengisi materi market advisor dari ASB itu Pak Michael, nanti akan memberikan materi tentang rangkuman trading di bulan Januari dan proyeksi nanti market di bulan Februari. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pandangan atau arah strategi Bapak-Ibu sekalian ke depannya menghadapi isu-isu fundamental yang air-air ini menjadi mover bagi market. Baik, sebelumnya kembali saya memperkenalkan apa itu pialang Handal Semesta Berjangka, yaitu pialang lokal yang sudah terugulasi oleh Bapak Peti, di mana kami sebagai broker atau pialang yang meneruskan amanat atau order Bapak-Ibu ke bursa untuk dicatatkan, yang memberikan fasilitas, memfasilitasi perdagangan melalui aplikasi HSB, di mana memudahkan Bapak-Ibu untuk bertransaksi mata uang, komoditas, dan indeks saham. Oke, HSB sudah teregulasi oleh Bapak Peti, tentunya sudah aman dan juga menjadi anggota dari institusi-institusi yang menjadi regulator peran berjangka di Indonesia seperti Indonesia Clearing House dan Bursa Berjangka dalam hal ini ICDX. Baik, kembali ke materi yang akan kita bahas ke depan ya. Kita akan memberikan suatu rangkuman ya dan apa namanya, arah market nih selama bulan 0. Selama bulan Januari ini yang kita tahu banyak isu-isu fundamental yang menggerakkan market, terutama komoditas ya. Nah, seperti oil dan emas. Nah, kenapa? Karena isu-isu suku bunga Amerika Serikat yang berkembang dari akhir bulan, akhir tahun kemarin ya, atau bulan Desember ini, makin menghangat nih di bulan Januari ini, karena isu yang tadinya mau menurunkan suku bunga sebanyak 7 kali ya, lebih dari 75 basis point ternyata, dengan keluarnya data-data ekonomi Amerika Serikat yang bagus, terutama di sisi data ketenaga kerjaan seperti Nonfampero, dari inflasi itu mengubah arah dari para pakar, mengubah arah dari kebijakan Bank Sentral Amerika atau The Fed. Nah, di minggu kemarin kita juga mendengar beberapa pejabat penting dari The Fed itu bicara kalau misalnya penurunannya mungkin tidak akan se-agresif seperti yang dihempuskan sebelumnya. Nah ini, dan juga isu eskalasi konflik Timur Tengah yang makin sini makin memanas nih. Jadi, emas sebagai safe haven dalam hal ini diuntungkan ya, karena dalam suatu konflik itu komoditas seperti emas ini bisa menjadi aset yang aman dibandingkan mata uang selain dolar juga. Nah begitu. Begitupun dengan oil. Dengan oil, pergerakan oil ini juga dipengaruhi oleh eskalasi di Timur Tengah dan juga penguatan dolar. Nah, nanti di sesi materi berikutnya akan dikepas habis oleh rekan saya Pak Michael dari sisi fundamental dan teknikal ya. Nah, nanti sesudah itu Bapak Ibu bisa bertanya. Boleh bertanya nanti di kolom chat ya. Nanti kita akan jawab. Baik, tanpa menunggu lebih lama saya akan serahkan ke teman saya Pak Michael. Silahkan Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bapak Juni. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam. Malam hari ini kita akan membahas mengenai proyeksi atau rangkuman trading dan proyeksi trading di bulan Februari. Oke, kita akan membahas tiga produk yaitu emas, oil, dan juga indeks Nasdaq. Oke, semuanya. Apakah sudah terlihat dari PowerPoint-nya? Teman-teman kita bisa pelajari dari PowerPoint ini, rangkuman trading pada bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini kita bisa melihat bahwa emas bergerak dalam zona konsolidasi bulanan. Jadi, buat trader-trader yang swing, emas berada dalam zona konsolidasinya. Jadi, di bulan awal bulan ini sampai menuju akhir bulan, emas terus berada di level range yang sama. Nah, sama juga dengan US oil yang bergerak cenderung dalam zona sideways karena minyak masih belum pasti nih. Akibat isu Timur Tengah yaitu blokade jalur perdagangan. Jadi, kedua komoditas ini terhambat pergerakannya oleh isu yang terjadi di Timur Tengah. Kalau emas terhambat oleh pergerakan dari Amerika Serikat sendiri itu di Timur Tengah, kepastian mengenai pergerakan Amerika di Timur Tengah itu mempengaruhi emas. Karena pergerakan Amerika selanjutnya mempengaruhi dolar. Dan ketika penguatan atau pelemahan dolar, mempengaruhi emas. Nah, minyak terpengaruh oleh kondisi utama di Timur Tengahnya. Ketika ada blokade jalur, ada perang di sana, distribusi minyak menjadi terhalang dan itu yang membuat para pelaku ekonomi menjadi bimbang dan bingung terhadap pergerakan minyak nantinya. Jadi, kedua komoditas ini bergerak secara konsolidasi di level yang besar, yaitu di level bulatan sampai tahunan. Karena di awal tahun, emas dan oil masih sangat terpengaruh oleh ketidakpastian yang terjadi di Timur Tengah. Oke, kita lanjut. Nah, sejauh mana emas bergerak di bulan Januari? Emas bergerak paling jauh hanya turun 3 persen di bulan Januari ke area 2038-9. Lalu mulai berbalik menuju level 2031. Dia sempat turun ke level 2003, lalu kembali lagi menuju level 2031. Kenapa? Ketika dia menjemput level 2003, dia kembali karena secara psikologis atau secara titik jenduh, level 2000 menjadi level kunci atau menjadi level normal. Ketika emas kembali ke level normalnya, sementara isu di Timur Tengah itu belum menemui titik terang, sentimen masih kembali ke level yang tidak normal, yaitu 2031. Oke, nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan PT Handal Semesta Berjangka atau HSB Investasi. Pialang Berjangka, memfasilitasi perdagangan mata uang asing, saham, indeks, dan komunitas. Yang tadi sempat dibahas juga sama Bapak Joni sebelumnya. Jadi saya hanya mau memegaskan legalitasnya juga. Teman-teman bisa baca. Kita berizin pada POPTI, jadi diawasi juga. Lalu kita juga merupakan anggota Indonesia Bearing House. Ini adalah sertifikasi dan penghargaan HSB yang teman-teman bisa lihat. Kita memiliki sertifikasi dan penghargaan yang sudah valid, jadi jangan takut untuk menjadi rekan, menjadi partner kita dalam melakukan transaksi di pasar forex dan pasar saham juga komoditas. Oke, kita menuju ke produk pertama yaitu rangkuman emas di bulan Januari dan proyeksi di bulan Februarinya. Rangkumannya sudah dijelaskan tadi, sudah saya dijelaskan tadi bahwa emas dalam bulan Januari ini masih bergerak dalam level konsolidasinya. Jadi level konsolidasi besar akibat isu yang terjadi di Timur Tengah. Bukan, kalau teman-teman mau membaca fundamentalnya, bukan saja, kalau emas, bukan saja apa yang terjadi di Timur Tengah. Tapi lebih berfokus pada apa yang Amerika lakukan di Timur Tengah. Karena emas itu bersinggungan langsung dengan Amerika. Jadi kalau teman-teman mau membaca fundamentalnya, lihat apa yang Amerika lakukan di Timur Tengah. berbeda dengan oil nantinya. Jadi isunya sama Timur Tengah, emas dan oil. Namun yang membedakan adalah siapa pelaku fundamental yang menggerakan atau yang memberikan pergerakan pada komoditas ini. kalau minyak itu situasinya yang menjadi penggerak, sementara emas itu pelakunya. Selama pelakunya Amerika melihat pergerakan Amerika optimis di perang ini, kemungkinan besar US dollar masih akan membuat emas polemah. Namun semua tindakan-tindakan yang diambil oleh Amerika membuat emas volatile, jadi lebih berhati-hati. Karena setiap pergerakan Amerika, entah Amerika melakukan penyerangan, Amerika menarik mundur pasukannya, itu akan membuat emas naik dan turut. Lalu proyeksinya di bulan Januari adalah, teman-teman bisa mengambil bayi pendek pada level 2036 sampai ke 2080. Untuk selnya, nantikan pergerakan pada zona 2006. Kita bisa lihat, mappingnya seperti ini. Ini mapping pertamanya. Emas terlihat melakukan konsolidasi pada level 2020, di sini level 2020, sampai ke level 2030. Ini menandakan sentimen pasar masih sangat berhati-hati terhadap PAS. Teman-teman bisa melakukan bayi pendek ke TP1 di 2060 bila harga menembus level 2031. Carilah entry bayi bila penembusan harga terjadi dan harga membuat support untuk naik dengan pola kenaikan. Jadi teman-teman ketika harga mulai lewati 2031, itu adalah indikasi. Kita bedakan dulu trading plan-nya dengan pertama indikasi. Indikasinya akan naik. Lalu dia turun, membentuk support di sini misalkan. Melakukan support. Itu indikasi kedua. Indikasinya makin kuat, dia akan naik. Di mana entry-nya ketika dia sudah membentuk pola untuk naik, yaitu apa? Entah pola calling wage, entah pola penan di level konsolidasi 2031-nya. Lalu dia menembus ke atas, itulah konfirmasinya. Jadi perhatikan pergerakan emasnya di level 2031 untuk melakukan buy pendek ke level 2060. Bisa jadi ini adalah koreksi sedikit ke atas sebelum jatuh lebih jauh. Karena emas masih dalam level konsolidasi, seperti saya bilang. Lalu mapping kedua, kalau kita lihat pada tren 4 jam sampai mingguannya, emas ternyata berada pada pergerakan beris atau turun. Kita bisa melihat level 2006 adalah support besar mingguan. ini adalah level di mana emas berhenti turun, lalu naik. Secara teknikal analisa, ketika support terakhir ditembus, kemungkinan harga akan turun lebih jauh. Seperti itu ya. Jadi potensi pergerakannya adalah bila emas meneruskan tren besar berisnya, bisa melakukan sell setelah level 2006. Lalu lihat pergerakan harga selanjutnya. Dan bila harga masih menunjukkan penurunan lewat pola-pola pembentukan harga, harga bisa terus turun dan targetnya berada pada 1970 sampai 1980. Jadi untuk teman-teman yang suka swing, tradingnya mingguan bahkan sampai bulanan, nantikanlah emas ketika dia kembali atau dia menembus level 2006. Karena itu menjadi level kunci mingguannya. Dan biasanya level kunci mingguan ini terdorong oleh isu di timur tengah, isu ekonomi Amerika. Jadi kalau kita melihat emas hari ini secara level konsolidasinya, berarti akan ada news besar yang akan menurut emas itu sendiri. Lalu kita mulai ke US Oil. Sama seperti emas tadinya, US Oil bergerak pada level konsolidasi mingguannya, isu fundamentalnya sama, tidak pastian yang terjadi di timur tengah. Proyeksinya di bulan Februari bay panjang berada pada level 75 sampai 94. Belum ada potensi untuk sell. Kenapa belum ada potensi untuk sell? Mari kita lihat. Minyak mulai terlihat jenuh dan melakukan respect pada level 66. Kita bisa melihat di sini ada level 66. Ini adalah trend harian. Berarti pergerakan besarnya ada pada mingguan sampai bulanan. Dan trend hariannya sudah melakukan respect pada level 66. Level terendah sejak akhir tahun lalu. Ini dikasihkan minyak bergerak naik bila berhasil menembus level resisten hariannya. Resisten harian sampai mingguannya berada di level 74. Ketika emas menembus, carilah konfirmasi bahwa emas akan meneruskan kenaikannya bila dia melakukan respect pada level 74 ini. Jadi ketika dia turun dan merespek level 74 ini, mungkin teman-teman pernah mendengar resisten become support, inilah yang dilakukan oleh harga. Resisten become support. Itulah yang menjadi konfirmasi untuk melakukan kenaikan nanti setelah PPT kita bisa bedah langsung ke marketnya. Itu proyeksi pergerakan minyaknya. Lalu rangkuman indeks Nasdaq, sorry bukan Bonok Haber, bulan Januari dan proyeksi di bulan Februari. Proyeksi Februarinya adalah sel panjang berada pada level 15338 sampai 14900. Potensi buy jangka pendek pada level 15425. Kita bisa melihat. Ini pergerakan pertama atau setup pertamanya yaitu Nasdaq terlihat jelas dalam trend yang bulis. Nasdaq terlihat dalam trend yang sangat bulis, sangat kuat untuk naik. Carilah kesempatan entry pada bulis trend ini ketika harga melakukan break dan retest. Seperti tanda panah ini, ketika harga terlihat sedang turun. Ini berada pada time frame 30 menit. Lalu carilah entry di zona 174.00. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena trendnya sedang sekuat-kuatnya atau sedang naik. Lalu bila teman-teman mencari potensi untuk sell, berhati-hati karena Nasdaq bergerak dalam trend yang sangat kuat. Namun bila ingin melakukan counter trend, carilah kesempatan ketika Nasdaq mulai melakukan pelemahan dan salah satu indikasinya adalah penembusan pada minor support-nya. Jadi yang ini di-ejoin, yang saya gak arsir hijau ini, ini adalah minor support. Support yang terbentuk pada kenaikan harga. Setelah support ini tidak ada lagi support, kecuali di bawah sini. Kemungkinan besar bila dia berhasil menembus ini, lalu dia merespek support ini, ada kemungkinan besar dia akan turun. Oke, jadi carilah setup-setup seperti itu. Oke, adakah pertanyaan sejauh ini sebelum kita lanjut ke start-nya langsung? Silahkan Bapak-Ibu yang mau bertanya dulu, bisa chat di kolom chat ya, nanti kita bahas. Dan misalnya ada Bapak-Ibu yang punya pertanyaan, posisi juga kalau butuh advice. Mungkin nanti bisa di-chat ya, bisa disampaikan di-chat, nanti kita bahas. Pak, barangkali ada lagi nanti yang mau dikupas? Ya, yang akan dilanjutkan adalah, kalau teman-teman gak ada pertanyaan, nanti kita akan langsung, kita akan langsung menuju live chart-nya. Kalau bisa ada pertanyaan, kita langsung aja ke live chart. Oke, sudah terlihat live chart-nya ya. Oke, live chart-nya. Ini adalah produk emas. Oke. secara analisa, kita bisa melihat, ini adalah satu jam. Kita bisa melihat di 4 jam. Ini yang saya bilang adalah konsolidasi mingguannya. Kita semakin sederhanakan lagi. Daily atau satu jam, terlihat bahwa emas terus-terusan berada pada level konsolidasi besar. Di level ini. Oke. 2020. Dan level 2079. Sekitar itu zona konsolidasinya. Kalau kita mau berkaca pada teknikal, emas terus-terusan merespek kedua level ini. Sehingga yang saya bilang, kalau teman-teman mencari trading jangka pendeknya, teman-teman bisa melakukan baik. Karena hari ini emas berada pada level konsolidasi atau pada support 2020-nya. Dimana ketika dia berada pada level 2020, dia cenderung memantul. Oke, kita bisa melihat di bulan Desember tanggal 15, itu adalah penentulan pertama di level 2020. Lalu di Januari tanggal 8 sampai tanggal 10, itu adalah pantulan kedua, dia naik. Lalu dia menembus lagi di level di tanggal 17 Januari. Lalu dia kembali lagi ke level ini. Dan mulai mengindikasikan kenaikan atau pantulan berikutnya ke atas. Makanya di trading tadi, saya melakukan tapping untuk buy jangka pendek ke level 2056 sebagai target utamanya atau TP1-nya. TP2-nya adalah bonus kalau misalkan harga emas semakin naik. Itu adalah tapping pertama. Kalau kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil, ternyata di H1 emas masih memiliki level konsolidasi yang baru atau level konsolidasi terkini di level ini. Disinilah emas terus-terusan memantul. Kita bisa mengindikasikan ini konsolidasi hariannya. Sorry, ini adalah konsolidasi mingguan. Mingguan. Ini adalah konsolidasi harian. Oke. Nah. pada pergerakan secara teknikal, kalau teman-teman mungkin sudah mengenal multiple time frame analysis, kita berkaca bahwa setiap minggu, setiap konsolidasi mingguan atau setiap bulan, ketika satu bulan belakangan, setiap minggunya, ketika emas menyentuh level 2020, dia akan kembali ke level 2057. Itu pantulan mingguan sampai bulanannya. Lalu kita memiliki level konsolidasi harian. Oke. Nah. Ketika konsolidasi harian ini ditembus, konsolidasi harian ini ditembus, oke. kita akan berpikir bahwa apakah konsolidasi hariannya sudah selesai dan emas akan menuju ke konsolidasi mingguannya. Seperti itu, karena secara teknikal atau secara historikal pantulan mingguan ini terjadi dari 15 Desember sekali lalu ada di 8 Januari ada di 11 Januari lalu dia menembus dan kembali lagi di 17 Januari. Oke. Dia membuat konsolidasi jangan-jangan ketika ini ditembus emas akan naik ke level konsolidasi mingguan. Gimana konfirmasi ketika emas melakukan respect terhadap 2030 ini lalu disini. Kalau kita perhatikan jika teman-teman mengambil kesempatan disini bila terjadi kesempatan tersebut misalkan seperti ini. Teman-teman masuk di M30 M15. Dia membuat support disini. Kita mengambil top loss tentu dibawa support ketika ingin naik. Kita anggaplah risikonya 500 poin. Teman-teman bisa mengambil 1 banding 3. loss 500 tapi profitnya 1.500. Itu trading plan yang pertama. Lalu pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya adalah ketika teman-teman ingin mencari sell di level ini ini ada level konsolidasi mingguan yang lebih dekat. Kalau kita lihat jaraknya ini 1.300 ini 2.000 kalau kenapa pasti pertanyaannya adalah kenapa bila ini ditemus kita enggak melakukan sell cepat. Yang pertama adalah level ini level konsolidasi mingguan ini sudah dimelakukan respect. bila kita melakukan sell di sini yang menjadi resikonya adalah dia akan kembali melakukan respect karena dia baru saja merespect. Ketika dia baru saja merespect level tertentu harga cenderung akan melakukan respect berulang. kalau naik ini konsolidasi naiknya dia belum atau dia sudah lama tidak melakukan respect pada level ini. Ini baru respect pertama. Sementara level ini ini respectnya sudah sampai 3 kali. Level ini bahkan 4 kali. 8 Januari 11 Januari dia memang menembus tapi cenderung berbalik. Ini namanya false streak. Kalau teman-teman mungkin sudah belajar tentang definisi false streak yaitu ketika harga memang menembus namun dengan cepat kembali lagi. Sehingga yang paling aman adalah ketika dia sudah menembus level ini untuk mengambil sel jauhnya. Lalu dimana harganya? Tentu kenapa ini sel jauh? karena ada target terdekat atau target yang paling maksimalnya berada pada level gini. Ini ada jarak sekitar 2000 sampai 3000 pips. Inilah konsolidasi terakhirnya atau sentuhan terakhirnya. ini saya ingat banget ini FOMC. Ini FOMC dan harga belum pernah menyentuh. Sehingga kemungkinan besar ketika konsolidasi mingguannya ditembus emas semakin akan turun ke level 19. Ini seperti itu trading plan pada emas itu sendiri. Kalau teman-teman mau bersabar silahkan lihat konsolidasi hariannya. mungkin besok mungkin usah bisa dilihat apakah emas akan menembus atas saran saya terus perhatikan level-level ini. Lalu kita menuju US Oil. US Oil pada level daily ini menarik kepada US Oil. Sangat tidak disarankan untuk melakukan trading pada US Oil. Kenapa? Karena jelas bahwa dia sudah berada pada level jenuhnya. Di 6714. Kita bisa melihat betapa level 6714 direspek. Dari 16 Maret 16 Maret 4 Mei 1 Juni 8 Juni 27 Juni lalu kembali lagi di 13 Desember selalu US Oil tidak pernah menembus level ini. Sekarang kita berpikir bahwa semisal kita berpikir semisal semisal ini ditembus kemana US Oil akan bergerak dia bisa langsung jatuh ke level 30-nya lagi. Di level 55. Namun yang menjadi pertanyaan adalah selemah apa US Oil sehingga dia bisa menembus level 64-nya. Itu yang akan menjadi pertanyaan. Selanjutnya, ketika dia sudah berada pada level titik jenuhnya di 64. Dengan keadaan Timur Tengah yang membuat sentimen pasar berpikir bahwa minyak malah akan naik karena pasokannya terhalang tapi permintanya tinggi suplainya terhalang. Tentu secara supply and demand teori ketika permintaan tinggi demandnya tinggi tapi suplainya mulai terhalang harganya akan naik. Sehingga itu yang membuat US Oil bergerak secara konsolidasi dari hari ke hari. Kenapa? Supply and demandnya secara orang-orang yang berpikir pada supply and demand akan berpikir minyak akan naik. Namun secara kenyataan di Timur Tengah produksi minyaknya masih banyak dilakukan. Bahkan oleh Amerika kemarin ada rilisan data yang mengejutkan adalah stok Amerika masih banyak. Itu yang membuat konsolidasi ini terjadi karena sentimen pasarnya bingung mau kemana. Sehingga secara teknikal level paling aman untuk melakukan pembelian sorry trading pada minyak adalah level 75 bila ditembus ke atas. Atau sell di bawah 67 bila harga berhasil menembus level 67 namun saya sendiri berpikir bahwa berhati-hati sekali karena bisa saja dia kembang ke sini menembus cloud break lalu ke atas. Jadi buat mapping terhadap USOil teman-teman lebih berhati-hati. Kalau untuk saya sendiri saya lebih memilih dia menunggu harga close di sini melihat harga bergerak seperti ini syukur-syukur ketika tepat dengan newsnya lalu karena sentimennya itu masih bingung bahwa apa yang terjadi bila perang ini terus berlanjut blokade terus berlanjut sementara Amerika mengimbanginya dengan stok minyak yang masih banyak sehingga pergerakan minyak dunia itu masih secara harga masih membingungkan bila minyak mau kita secara sentimen apakah minyak akan turun karena perang tapi Amerika mengimbanginya dengan bahwa Amerika masih punya banyak penyimpanan data penyimpanan minyaknya jadi cadangan minyak jadi itu yang membuat akhirnya minyak itu konsolidasi dari hari ke hari bahkan sudah melebih di satu bulan ini dia melakukan konsolidasi level 64 sampai 74 seperti itu jadi mappingnya seperti ini mungkin penembusan atas konfirmasi dan naik baik barangkali ada yang mau bertanya dulu tapi menarik begini Pak Michael jadi dengan mapping tadi yang emas ya terutama emas ini yang misalnya kita menunggu penembusan untuk breakout 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 selanjutnya untuk menentukan level buy menariknya didukung oleh isu suku fundamental yang isu suku bunga ini kembali apa namanya pemangkasan suku bunga tidak akan seagresif seperti yang dihembuskan di akhir tahun jadi jadi kemungkinan untuk pelemahan dolar ini mungkin akan terjadi mungkin akan terjadi dan mendukung harga emas terutama waktu untuk pemangkasan suku bunga karena beberapa pejabat The Fed yang bicara di minggu kemarin itu yang sangat berpengaruh suaranya itu cenderung dovis jadi mungkin ini suatu dorongan juga atau menjadi stimulus untuk pergerakan harga emas terutama mendorong kembali harga emas untuk naik gitu mungkin ya Pak ya betul kalau kita bahas isu suku bunga akhir tahun kemarin secara berurutan atau secara berulang-ulang The Fed dan FOMC memberikan suku bunga pada level 5,5% membuat sentimen berpikir bahwa 5,5% adalah titik terakhir suku bunga dan selanjutnya suku bunga akan turun namun di akhir bulan ini di akhir bulan Januari The Fed memberikan statement yang mengejutkan para pelaku pasar bahwa kenaikan suku bunga masih akan bisa terjadi dan masih akan berlanjut itu yang membuat konsolidasi harian ini terjadi salah satu yang membuatnya karena pasar pun bingung kita pun bingung dengan 5,5% kemana lagi suku bunga akan ditaikan itu yang membuat pertanyaan-pertanyaan terjadi sehingga emas yang kecerungan yang bergerak langsung berpasangan langsung dengan US dollar masih belum bisa menentukan arah pergerakannya jadi seperti itu baik jadi yang paling penting disini ketika kita men-setup trading plan kita jangan lupa manajemen resiko kita selalu dipakai stop loss karena pergerakan pasar akhir-akhir ini memang cenderung cenderung membingungkan membingungkan kita harga emas kita lihat dari hari Senin sampai hari ini bergerak di satu range itu-itu aja baik mungkin para sobat trader sekalian bapak ibu sekalian ada yang punya posisi atau ada yang mau ditanyakan terlepas dari per mas per apa saja silahkan bertanya di kolom chat nanti Pak Michael akan berikan analisa teknikalnya gitu ataupun ada sobat trader yang ingin buka posisi entry di satu pair silahkan ditanyakan ya masih ada waktunya saya siapa dulu Pak Michael sobat trader yang hadir Pak Edi Sutrisno selamat malam Pak terima kasih sudah gabung Pak Pak Kamarudin Ibu Ami Ibu Titik Pak Nugrah Ibu Dorin biasanya Ibu Dorin banyak kasih pertanyaan sekarang belum Ibu Dorin selamat malam Pak Randi Pak Arsyadi silahkan malam Ibu Dorin malam Ibu Dorin ibu Dorin dari soal oil cuma lagi berhati-hati terhadap oil oke adakah yang ingin tanyakan teman-teman kita bahas mungkin kita bahas Nasdaq tadi kandang Nasdaq ini adalah indeks Nasdaq nah seperti yang saya bilang tadi Nasdaq berada pada level atau ada tren yang sangat-sangat mulis sehingga sangat berhati-hati terhadap indeks dan mapping yang saya buat sudah mulai terjadi naik atau pergerakan naiknya tadi sekitar di sini sekarang mungkin sudah running sekitar 5700 poin dengan SL 60 ribu sudah setengah perjalanan sampai ke level 20 ribu 1 banding 2 karena trennya memang sangat-sangat naik sehingga untuk Nasdaq teman-teman harus berhati-hati bila ingin mencari sel memang counter-trend itu risk reward rasionnya besar namun yang harus teman-teman perhatikan pergerakan yang sangat kencang untuk naik kita gak tahu terkadang bila belum ada tanda-tanda pelemahan lebih baik ikuti tren karena ada istilah tren is your tren tren adalah teman 7500 mungkin yang bisa sudah terlut jangan open Nasdaq karena sudah terlut ini seperti ini mappingnya tadi saya cuma mau lihat mappingnya dan sudah mulai terjadi kalau kita lihat ppt-nya kita share screen ppt-nya yang terjadi ppt-nya terjadi ppt-nya terjadi ini proyeksinya Nasdaq oh ya ini proyeksi turunnya ini proyeksi naik ya sudah mulai melakukan break and repest kita lihat dia mau break and repest dia naik dulu hmm hmm oke sementer ini lah sama sementer tadi break and repest pada Nasdaq jadi kalau teman-teman melihat tren yang sangat kencang ini seperti ini teman-teman bisa mencari entry pada level-level M15 M30 untuk mengambil sedikit keuntungan karena kalau mau keuntungan jauh teman-teman sudah berada di tengah perjalanan pada tren besar namun di tengah perjalanan tren besar teman-teman bisa mengambil spread pada tren-tren kecilnya yang biasa disebut scalping scalping saya mengenal oke ada pertanyaan dari Bapak Edisi Trisno saya pemula Pak bagaimana cara posisi eksekusi langsung di market untuk mas mungkin maksudnya entry posisi gitu ya Pak Pak Edi baik Pak saya sementara lebih baik white and see dulu pertanyaan itu Pak cara entry mungkin cara entry oke cara entry sebenarnya sederhana Bapak harus melihat trading plan-nya seperti yang saya bilang naik di level 2031 ketika sudah menembus itu menjadi indikasi kebanyakan orang yang salah adalah ketika dia menembus level tertentu dia langsung menganggap itu sebagai konfirmasi enggak dia menembus dulu indikasi pertama dia membuat support indikasi kedua lalu dimana konfirmasinya ketika dia sudah melakukan penembusan pada resisten yang dibuat misalkan teman-teman menembus seperti ini levelnya oke banyakkan orang salah ketika candle close disini tutup dia langsung melakukan pembelian atau buy sementara ini adalah indikasi dia masih bisa saja habis tutup di atas langsung turun ke bawah lagi sebagai false break lalu indikasi kedua dia membentuk support disini dia jatuh namun tidak kembali ke dalam jatuh namun tidak kembali ke dalam lalu dimana pak entrynya kalau saya sendiri entrynya akan berada disini oke entry saya akan kembali disini ketika ini ditembus seperti ini spekulasi atau setupnya yang akan saya cari kenapa saya menunggu ini menembus karena secara reaction ketika dia naik lalu dia turun tidak lebih dalam berarti dia merespect level ini oke dia merespect level ini lalu ketika dia mencoba naik lagi dan dia menembus level ini menandakan bahwa dia akan mencari level yang lebih tinggi dari level ini level yang lebih tinggi adalah mana dia targetnya kesini nanti dalam perjalanan tentu saya misalkan komposition saya misalkan buy disini sorry buy disini oke 1500 SL 700 1 banding 2 oke buy disini oke nah lalu dia turun membentuk menembus lagi dia menembus lagi seperti ini saya mulai menaikkan stop loss di 30 300 poin lalu dia turun lagi dia menembus lagi ke atas sudah saya melakukan stop loss SL plus dengan dengan analisa bahwa dia sudah melakukan dua kali support support pertama support kedua nah indikasinya adalah ketika support ini ditembus berarti dia akan turun itulah kenapa saya melakukan SL plus nah jadi ketika teman-teman melakukan trading plan melakukan analisa pastikan ketika eksekusi lihat juga bagaimana teman-teman melakukan manajemen terhadap posisi yang sedang berjalan gitu teman-teman harus melihat apakah posisinya sudah berjalan misalkan sudah baik karena kebanyakan orang ketika trading plannya terjadi sudah mereka masa mereka ditinggal nah kita boleh tinggal tapi harus dengan catatan bahwa kita tahu kita bertransaksi di time frame berapa misalkan kita bertransaksi seperti ini di time frame satu jam yang berarti pergerakan penutupan candle-nya satu jam mungkin teman-teman bisa berkala pada pengecekan selama tiga jam sekali atau empat jam sekali untuk melihat pergerakan harga satu jam begitu juga dengan 30 menit kalau 30 menit dua jam sekali satu setengah jam sekali 15 menit sejam sekali lihatnya jadi kenapa itu perlu dipantau karena memastikan bahwa pergerakan harganya sesuai dengan yang kita rencanakan bila tidak sesuai dengan rencana apakah melihat kemungkinan apakah kita bisa rugi lebih kecil daripada yang kita resikokan misalkan kita meresikokan sepertinya 700 kalau dia naik dia naik kalau turun lebih jauh ketika turun lebih jauh daripada ini apakah kita bisa meresikokan yang lebih kecil ya tadinya harusnya 700 misalkan disini yaudah karena dia sudah membuat support dia sudah melakukan penembusan saya melakukan resiko hanya 400 menurunkan 300 poin sehingga sekalipun terjadi loss saya hanya loss 400 yang tadinya harusnya 700 tapi ketika ATP saya menjadi profit rewardnya tadinya 1 banding 2 menjadi 1 banding 3 seperti itulah trading plan yang harus teman-teman rencanakan jadi bukan hanya sekedar melakukan eksekusi yaudah tinggal tapi eksekusi tinggal memang buatlah rencana pengecekannya berapa kali misalkan teman-teman eksekusi di 1 jam yaudah setiap penutupan 4 jam saya lihat sudah bergerak baik belum 4 jam sekali yaudah eksekusi lalu tinggal misalkan teman-teman eksekusi di jam 1 yaudah jam 5 nanti lihat oh jam 5 ternyata membaik benar analisnya mulai benar naikin aja SL dikit lama-lama lalu jam 5 jam 9 cek lagi jadi ceknya berkala emang gak selalu dicek tapi ceknya berkala itu yang akan membuat teman-teman bisa memanage trading plan yang teman-teman eksekusi sendiri seperti itu nah kalau untuk mengeksekusinya sebenarnya sederhana Pak kalau secara teknis ya secara teknis eksekusi ya ada di aplikasi IX kita ada buy atau sell kalau tahu Pak pakai MT5 juga kelihatan ada buy atau sell itu kan hanya masalah eksekusi aja yang menjadi pertanyaan adalah ketika mengeksekusi apakah kita punya trading plan atau enggak seperti itu oke ada lagi yang ditanyakan kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan saya mau tanya masalah ini Pak coba salah satu pair USDJPY mungkin ada masukan untuk entry karena menarik ini USDJPY dari kemarin ada pergerakan yang lumayan signifikan terkait barangkali ada Pak Sobat Trader yang mau entry di pair USDJPY ini oke untuk USDJPY kita bisa lihat bahwa ini sudah menembus support hariannya yang mengindikasikan bahwa trend sell atau trend bearish mulai terjadi pada USDJPY ini 4 jam berarti ini adalah trend harian oke kita lihat ini adalah trend harian power yang menarik adalah di 1 jam dia mulai mendekati support di 1 jam nya carilah kemungkinan ini yang menjadi pertanyaan ketika seperti ini biasanya kebanyakan trader itu bingung untuk bagaimana mengeseku saya disini ada support tapi di H4 menunjukkan bahwa dia menembus trend harian support hariannya carilah entry ketika harga mulai memantul ke support hariannya kalau yang mau agresif entry ketika resisten terbentuk disini ketika resisten terbentuk disini teman-teman bisa entry tapi kalau mau yang konservatif entry yang entrynya lebih memastikan bahwa trendnya mulai benar dan terbentuk ketika ini ditembus ini ditembus lalu ini ini tembus lalu dia melakukan risk factor hadap level ini 147 lalu 36 disitulah entry yang lebih baiknya atau konservatif entry kalau disini agresif agresif entry memang memberikan potensi risk reward yang jauh lebih besar namun tingkat keamanannya namanya agresif tidak terlalu baik kalau kita lihat 266 mungkin SL-nya sekitar 40 sekitar 1 banding 5 kalau teman-teman konservatif seperti ini masih 200 ini bedanya 40 ya 220 sekitar 50 1 banding 4 101 banding 6 ya 101 banding 4 itu yang menjadi perbedaan antara konservatif dan agresif dan yang membedakan lagi adalah konservatif ketika ini ditembus konservatif memiliki kemungkinan untuk ketinggalan trendnya misalkan ini ditembus tapi dia tidak melakukan koreksi langsung jatuh yaudah hanya agresif entry yang akan mendapatkan profit sementara konservatif kan harus menunggu disini menunggu pullback atau testnya bila itu tidak terjadi dan dia langsung turun yaudah yang cuma si agresif namun kelemahan ini kelemahan si konservatif namun kelemahan agresif adalah bila dia membentuk resist support disini lalu terlihat bahwa harga turun misalkan turun kalau dia tinggal dia gak tahu nih dia harga akan berespek ini apa enggak tau-taunya harga kembali naik disinilah keuntungannya konservatif menang dia tidak kehilangan uang agresif kehilangan uangnya konservatif tidak kalau konservatif kehilangan kesempatannya kalau misalkan dia tidak di retest ini jadi kalau konservatif bisa kehilangan kesempatan kalau agresif bisa kehilangan uang jadi itu bedanya agresif dan konservatif nantinya seperti itu jadi kalau untuk USDGPY secara forecasting dia masih sell bisa cari kemungkinan sellnya di level-level ini USDGPY ini udah ditembus dia tidak mau itu support harusnya support ini lagi dalam minggu ini sampai minggu depan mungkin kalau sel pencet oke jadi mungkin kita ada kesempatan untuk ambil sell kembali di level 147 50-an mungkin ya Pak iya betul karena ini adalah support harian harian jadi tunggu apa buat sobat trader yang mau entry USDGPY tunggu di sekitar level situ ya baru sell untuk meminimalisir resiko 147 180 untuk entry pertamanya kalau yang nunggu konservatif bisa 147 ketika harga sudah mulai break dan dari tes oke baik ada pertanyaan dari Pak Anugrah Akbar malam Pak malam Pak Anugrah untuk market US Oil malam ini eksekusi di harga berapa ya Pak saya ketinggalan webinar TP berapa SL berapa oke Bapak Anugrah Akbar seperti yang saya bilang tadi untuk US Oil masih menunggu pada level ini pada level 75 76 mungkin di akhir minggu bisa teman-teman lihat sekarang hari tabu ya mungkin kamis jumat teman-teman bisa melihat apakah dia menembus level ini tapi kalau teman-teman mau melakukan scalp atau trading pada range yang lebih kecil belum ada juga karena memang ini ranging jadi US Oil masih wide and sea menurut saya lebih berhati-hati karena semua pergerakan harga ini dipengaruhi oleh fundamental utamanya yang terjadi pada US Oil yaitu supply and demand yang terjadi karena blokade pasokan di Laut Merah jadi masih wait and see kalau dari saya sendiri sarannya adalah tunggu dia berada di level 76 dan lihat bagaimana pergerakannya di level 76 ini apakah pergerakannya untuk naik bisa baik tapi kalau pergerakannya untuk turun lebih baik saya bilang wait and see lagi jadi kita tunggu lagi karena lebih baik kehilangan waktu daripada kehilangan uang nantinya jadi lebih baik ditunggu aja oke sedikit tambahan juga untuk market oil ini memang apa secara price action masih bergerak sideways ya agak rombak ya kalau kita lihat di 4 jam tadi jadi apa diperkirakan masih akan tetap bergerak copi ya turun naik nih kalau ini jadi mesti banyak berhati-hati kalau saran saya tunggu di level-level yang tadi Pak Michael sarankan ya Pak jadi harus bersabar gitu apalagi nanti malam ada ada itu ya Pak ada data cadangan oil jam 10.30 yang akan merubah arah trend juga seperti itu baik ada lagi mungkin Pak yang mau ditanyakan silahkan saya ingin bertanya baik kalau belum ada kita tambahkan lagi Pak untuk proyeksi entry kembali di pair berikutnya mungkin ambil di pair euro ya Pak per euro USD ini menarik jadi apa bisa menjadi referensi nih untuk teman-teman untuk entry di pair euro USD nah untuk euro USD teman-teman bisa melihat bahwa euro USD berada pada pergerakan beris bisa dilihat bahwa ada sumber yang tembus ABCD ABCD-nya sudah terbentuk dan euro USD sekarang sudah mulai bergerak naik biasanya bila pattern ABCD ini sudah terbentuk kecenderungannya bahwa harga akan naik ke level C-nya kalau ada yang pernah lihat atau mempelajari ABCD mungkin sudah tidak asing dengan pergerakan ini A E C dan D-nya sudah terjadi kemana selanjutnya kalau teman-teman mengambil posisi sederhana atau posisi singkat teman-teman bisa melakukan eksekusi buy sekarang di level M15 sekarang bisa melakukan buy disini sekarang mau sekarang bisa tapi agak sedikit let harusnya disini dengan risk reward 16 50 karena secara trend besar dia ABCD dihampat kita bisa lebar ke time frame lebih kecil M15 dia sudah melakukan ada level konsolidasi sedikit break dan harap euro USD akan naik disini adalah level support dia sudah melakukan false break dari mana saya bilang false break false break nya ada disini level ini close di bawah lalu naik lagi yang menarik adalah dia melakukan close juga di atas support yang sudah terbentuk turun false break false break lagi naik lagi sudah dia naik ke atas di trend yang sudah kecil tapi kalau untuk melakukan eksekusi ini harusnya tadi ketika ini sudah disini saya gak merekomendasikan tapi kalau dibilang bisa bisa tapi SL nya gede dan risk reward nya 1 band 1 stand untuk euro USD ini bisa dieksekusi tapi sedikit telat sedikit jadi entry nya di 109 56 109 056 entry cash top loss 20 reward nya 30 1 banding 1,5 teman-teman ingin mengambil posisi ini baik jadi itu setup untuk euro USD ya ya betul baik sekedar informasi sebelum ada yang bertanya teman-teman yang mau bertanya silahkan nanti di chat sebagai informasi untuk sobat trader yang mau mendalami analisa teknikal sedang ada waktu senggang bisa memanfaatkan fitur edukasi di aplikasinya ya fitur edukasi silahkan bikin apa janji one on one nih dengan analis mentor kita nah termasuk dengan Michael atau dengan mentor yang lain silahkan buat janji nanti akan apa belajar khusus nih one on one dengan para sobat trader sekalian nah gitu jadi itu untuk mendalami apa namanya indikator atau belajar teknikal charting seperti Pak Michael yang tadi diperagakan ya chartnya silahkan itu silahkan pergunakan fasilitas fasilitas yang ada di aplikasi nah ini sebagai komitmen juga HSP untuk mendampingi dan memberikan pelatihan pelatihan untuk para klien-kliennya atau nasabah-nasabah begitu baik ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mau dimintakan setup atau apa advice-nya untuk misalnya sedang ada open posisi apa begitu silahkan mumpung masih ada waktu nih ya biasanya teman-teman suka kita suka pengen tahu apa yang ingin bersekusi terlepas ataupun misalnya bertanya mengenai apa namanya istilah trading atau yang lain di luar analisa teknikal silahkan Bapak Ibu jangan ragu-ragu mungkin ingin berkata berkata deposit kita bisa ada Bapak Jody sebagai wakil dan juga Bapak Jody bisa sebagai R.M bisa mendampingi teman-teman dalam berdiskusi mengenai trading hari lepas hari setiap hari bisa teman-teman R.M banyak yang mendampingi para trader jadi jangan ragu untuk memulai kalau misalkan mempunyai edukasi ada ASB mendampingi lewat R.M nya masing-masing gitu tidak berposisi yang aman oke kita balik lagi ke US oil oke US oil seperti yang saya bilang US oil berada pada level konsolidasi oke seperti ini kalau teman-teman kalau bapak ibu ingin tanya level entry yang aman saya perjelas mungkin teman-teman masih agak biasa karena saya belum menjelaskannya level entry yang aman pada US oil kalau teman-teman mau agresif bisa lakukan entry ketika ini ditembus level ini salah 7-4 enggak lah level 75 75 900 oke level ini ditembus namun kalau teman-teman ingin lebih aman nantikan saja pergerakannya di hari kamis atau Jumat ketika harga mulai melakukan break entry kesini kan break sebagai pullback pertama kita enggak tahu apakah dia masih akan lakukan konsolidasinya atau enggak kalau secara mapping teman-teman teman-teman sekarang berarti teman-teman berharap dia langsung begini setelah break dia langsung begini namun kalau teman-teman mau konservatif menunggu dia teman-teman berharap dia seperti ini dulu level ini ini ada support kecil ini ini lalu mulai ditemus disitulah entry-nya kalau teman-teman mau secara konservatif jadi semua pilihan kalau seperti yang saya bilang tadi konservatif pilihannya adalah kehilangan momentum namun tidak kehilangan uang agresif dia tidak kehilangan momentum bahkan dia akan mendapatkan momentum yang lebih baik namun resikonya adalah premature entry membuat dia bisa kehilangan uangnya atau terkena stop loss bila pattern-nya atau setup-nya tidak terjadi jadi silahkan nah itu keputusan di teman-teman kalau saya sendiri lebih baik masih wet and sea untuk BSOIL karena ini memang ini adalah pullback ketiga ini adalah pullback pertama kedua dan ini pullback ketiga yang cenderung akan naik namun kita gak tahu naiknya sampai mana jangan-jangan dia naik ke sini dulu dia membuat seperti ini seperti ini baru jauh saya lebih memilih akan enter di sini ESL-nya di bawah di sini misalkan ini masih mapping kita belum terjadi apapun pada ESOIL satu banding satu setengah bisa kita manage kita bisa melihat apa yang terjadi berikutnya jadi untuk ESL saran saya masih wet and sea masih terus perhatikan saja secara teknikalis dan secara fundamentalis semuanya masih membingungkan untuk ESOIL jadi lebih berhati-hati gitu belum ada entry kalau secara saya secara menurut saya belum ada entry yang tepat untuk ESOIL oke adalah Ika yang ditanyakan teman-teman apakah cukup puas sama jawabannya Bapak Ihyanul apakah sudah cukup jelas atau ingin bertanya lagi selamat menurut saya Baik Pak Ihyanul mungkin sudah gabung kembali Tadi sudah jawabannya dari Pak Michael Ya silakan teman-teman, adakah yang ditanyakan? Selanjutnya kita masih ada sedikit waktu sebelum posisi Barangkali ada satu pertanyaan kembali Pak Yang sebelum webinar kita tutup Barangkali masih ada yang bertanya Ataupun minta setup paper apa yang Bapak Ibu Spid Trader ingin entry Silakan ya kita tunggu sampai setengah sembilan Oke dari Pak Agus nih Sudah dibahas tapi baik nanti akan dibahas kembali ya Pak Agus Bagaimana dengan gold? Ini maksudnya trendnya apa setup entrynya nih Pak? Barangkali bisa lebih jelas Oke bagaimana dengan gold? Trendnya Oke trendnya Gold seperti yang saya bilang tadi Bapak Trendnya masih dalam trend konsolidasi Naik dan turun pada trend mingguan Dan konsolidasinya juga terjadi pada trend harian Bapak bisa mencari kemungkinan buy sedikit Atau short buy Buy jangka pendek Bila harga menembus level 2030 2030-2035 Dia ditembus Seperti ini Lalu harga membuat support disini Dan harga naik ke konsolidasi mingguan Kenapa itu terjadi? Seperti saya bilang ini adalah konsolidasi mingguan Kalau kita lihat di daily Harga cenderung dari sini memantul Di sini memantul Dan sekarang mulai memantul lagi Buat naik ke konsolidasi mingguan Itu yang membuat Setup ini bisa terjadi Bila harga menembus level 2035-2036 Dan untuk sell Nantikan bila harga berada Atau menembus level 2005-2006 Karena disini ada Target berikutnya di 1.974 Jadi teman-teman bisa mencari Ini emas sudah mulai terlihat ya Menembus atas Tapi hati-hati Calls break Jadi saya bilang harus tunggu Supportnya terbentuk dulu Oke Seperti itu Jadi masih dalam level konsolidasi Trendnya masih Naik turun Jadi berhati-hati untuk Kalaupun melakukan eksekusi trade Pada level ini Gunakanlah Lot yang lebih kecil Karena ini bukan Sedang tidak trending Lot dan emas sedang tidak trending Mereka sedang konsolidasi Karena isu yang terjadi Maaf mas Sinyal terputus Tadi open Posisi yang bagus Di US Oil Open posisi yang bagus Belum ada Di US Oil Belum ada Karena Masih konsolidasi Semua Perkomoditas Besar Seperti US Oil Dan Mas Masih konsolidasi Jadi saran saya sih Belum mengambil posisi Itu yang saya bisa sarankan Masih white and see Tidak mengambil posisi Sama sekali Tapi menunggu Menunggu Level Nunggu level 76 nya Ditembus 76 nya Ditembus Kita bisa yakin Kita bisa optimis Dia naik ke level 90 Karena ini konsolidasi Bulanan Ini konsolidasi Bulanan Kita lihat ke monthly Dia udah ada di Level support Bulanan Bulanan sampai tahunan Kalau kita lihat weekly Support mingguannya Sudah jelas Dia bisa naik Kalau kita lihat di mingguan Kalau apa Mau entry mingguan Bisa Nunggunya Sebulan dua bulan Sel nya 8.000 12.000 Kayaknya kejauhan Oke ada lagi kah Yang ingin tanyakan Masih konsolidasi pak Jadi oil Berhati-hati aja Kalau saran dari saya Berhati-hati Untuk tidak mengambil Kutusan Kalau dari bapak sendiri Masih mau melakukan Sekusi Mungkin bapak Melirikan oleh saya yang lain Tapi kalau dari saya Tidak Tidak Masuk Pada isoil Hari ini Karena Belum terlihat jelas Kemana arahnya Ada lagi yang ingin tanyakan Apakah sudah cukup Bapak Ihyano Bapak lagi yang ingin tanyakan Untuk tahu berita fundamental Dari mana itu pak Baik Saya bantu jawab dulu ya Biasanya Saya pribadi Pakai situs www.forexfactory.com Pak Randi Jadi disitu ada Jadwal-jadwal news Yang bisa di Apa Bisa di Dilihat ya Tiap harinya Itu Merangkum Berbagai Macam news Dari seluruh dunia Cuman Disitu ada filter-filter Untuk Apa namanya Kita melihat Bahwa berita yang Mana nih Yang berimpak besar Ke market Terutama dari Amerika Nah Nanti disitu ada juga Nah Seperti itu tampilannya Bapak Ibu bisa lihat Forexfactory.com Oke Nah disitu bisa lihat Bapak Ibu Forecastnya berapa Previewsnya berapa Gitu ya Nah itu berita Sampai Dengan jamnya lengkap Nah ini Ini bisa menjadi Apa namanya Referensi Untuk data fundamental Untuk Berjaga-jaga ya Atau antisipasi Gitu Pak Selain dari sini sih Banyak ya Di investing.com Pun ada Gitu ya Di Forex Banyak Pak itunya Sumbernya ya Cuman Kalau saya pribadi Dan Mungkin Pak Michael juga Ngambil dari sini Dari Proyekfactory Karena Menurut saya lebih Mudah dipahami Disitu ada penjelasan Yang jelas juga Oke Seperti itu Pak Randi Selain dari Situs-situs Berita ya Situs-situs berita Banyak Juga di Selain investing Juga Banyak situs-situs Berita yang Apa namanya Berbahasa Inggris Juga itu Jadi Referensi kita Belum berkokong Gitu ya Dan lain-lainnya Investing Oke Ada lagi Sebelum kita Closing Gimana Bapak Randi Apakah sudah cukup Berlas Baik disampaikan Bapak Jurni Bapak Ibu Sekalian Mungkin Kita sudah Di penghujung Waktu nih Sudah selesai Dengan Apa namanya Webinarnya Terima kasih banyak Buat Bapak Ibu Sobat Trader Sekalian Yang sudah Join Di webinar Kali ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bisa menjadi Acuan juga Untuk Setup Kedepannya Untuk Apa namanya Trading plan Kita kedepan Gitu Karena Kedepan pun Isu-isu Fundamental ini Akan Terus ada Eskalasi Yang di Timur Tengah Pun bagaimana Kelanjutannya Mungkin Nanti Bapak Ibu Juga bisa Langsung Komunikasi Dengan RM Masing-masing Bertanya Seputar Market Juga Dan Sampai Bertemu Kembali Di webinar Selanjutnya Di Minggu Depan Dengan Topik Yang Berbeda Silahkan Join Kembali Dan Saya Sampaikan Juga Sangat-sangat Terima kasih Dan Bapak Ibu Sekalian Jangan lupa Memanfaatkan Fasilitas-fasilitas Terutama Tentang Fitur-fitur Edukasi Di Aplikasi HSB Dan juga Promo-promo Terbaru Di HSB Baik Begitu Terima kasih Pak Michael Untuk Untuk Materinya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Bapak Ibu Saya mundur Johnny Udaya Wakil Pialang Dari HSB Pak Edy Selamat malam Terima kasih Pak Agus Dan Bapak Ibu Sekalian Selamat malam Selamat malam Terima kasih